Intro Indonesia gagal menjadi tuan rumah pagelaran Piala Dunia U20 mendapat respon dari keluarga korban tragedi Kanjiruan. Dalam rilisnya, pipa justru menyinggung tragedi kemanusiaan yang menunggu 135 nyawa tersebut. Keluarga pun bersak, PSSI dan pemerintah menuntaskan pengusutan tragedi sepakul terbesar kedua di dunia ini. 20 keluarga korban tragedi Kanjiruan menyatakan sikap kekecewaannya terhadap proses pengusutan tragedi kemanusiaan. Usai para pelaku difonis ringan hingga bebas, kini kabar buruk kembali mereka terima. Laporan model B yang diajukan keluarga terkait kasus tersebut akan dihentikan polisi lantaran dianggap tak memenuhi unsur hukum. Menurut keluarga, polisi tak serius dalam melakukan proses penyelidikan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan FIFA saat membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Dalam keterangan resminya, FIFA berkomitmen untuk membantu Presiden dan PSSI untuk melakukan perbaikan usai tragedi Kanjiruan. Keluarga juga kecewa tragedi yang menyita perhatian dunia justru ingin dilupakan pemerintah Indonesia. Yang diinginkan keluarga korban hanyalah keadilan, keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Gak semua keluarga korban itu ingin damai atau bentuk apapun yang beruncur kesejahteraan atau apapun itu. Keluarga korban hanya ingin menuntut keadilan. Pelaku penembak kaisaran mata dan yang terlibat di situ harus dihukum seberat-beratnya. Mereka berani bertanggung jawab, mereka harus mempertanggung jawabkan perbuatan mereka. Di tanggapan saya, pemerintah dengan FIFA kasarnya masih respek ke tragedi Kanjiruan, saya berharap pemerintahan juga harus respek ke tragedi Kanjiruan, karena ini tragedi yang sangat besar, tragedi dunia loh ini. Jangan dilupakan, jangan sampai kasus ini harus tenggelam. Di tanggapan saya, saya harus memperjuangkan laporan itu, gimana caranya itu. Jadi saya ya, ayah memperjuangkanku karena saya sudah kehilangan ayah saya, kedua adik saya. Coba mereka bertukar posisi, posisi mereka berada di posisi saya, yang telah kehilangan ayah dan kedua adik saya, gimana perasaan mereka itu. Sementara itu, Kapolres Malang AKBP Putuh Holis menyatakan, hingga kini polisi belum menemukan unsur yang mendukung pasal pidana yang diajukan para keluarga korban. Dalam laporan model B yang diajukan keluarga korban, mereka menyangkakan pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana dalam tragedi tersebut. Keluarga korban juga berencana menyiapkan langkah hukum lain, jika polisi benar-benar menghentikan proses penyelidikan model B ini. Sudah lima kali lebih bertemu dengan pelapor Pak Devi Atok dan rekan-rekan dari TATAK, pengacara. Kami sampaikan bahwa hingga empat bulan penanganan, LP dibuat November, jadi Desember, Januari, Februari, Maret, sudah empat bulan penanganan kami menyampaikan sudah melakukan pemeriksaan 70 lebih saksi dan tiga ahli. Artinya apa? Setiap dua atau tiga hari sekali kami melakukan penambahan pemeriksaan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh pelapor maupun saksi petugas yang melaksanakan rangkaian tahapan pengamanan 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan. Kemudian juga kami mempelajari 47 hampir 50 dokumen, baik video maupun dokumen administratif, yang kalau kita lihat berarti tiga-empat hari sekali kami menemukan dokumen-dokumen baru, mempelajari dokumen-dokumen baru sebagai bukti untuk memperkuat penyelidikan kasus ini. Dari hasil yang kami dapat setelah melakukannya serangkaian pemeriksaan dan penelitian dokumen, sampai saat ini belum ditemukan unsur perbuatan sebagaimana yang dilaporkan, yaitu tuduhan pembunuhan maupun pembunuhan berencana. Simana Fridu melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.